oke sahabat batunya cukup besar sangat luar biasa dan bagaimana nanti hasilnya ketika kita buatkan ring ring untuk batu galik kalor ini yang super jumbo nah ini kita sudah kita sediakan ya batok-batok lapanya sudah kita sediakan dan lanjut kita ke proses pembuatannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan roti sumbu halo para sahabat gimana kabarnya semoga para sahabat selalu dalam keadaan bahagia dan banyak rezeki nya sahabat nah kalau sudah banyak rezeki jangan lupa sahabat order atau pesan ring batu kelapa atau batu aki di roti sumbu atau erik entur dan roti sumbu mengucapkan kepada para sahabat yang sudah order banyak-banyak terima kasih dan untuk sahabat yang belum order ayo siapa lagi oke pada saat ini di tangan saya ada batu posil kayu ini adalah posil kayu jenis pohon ah lupa dah namanya ini jenis pohon apa kelor kenapa ini kita bisa yakin bahwa ini adalah gali kelor atau posil pohon kelor karena dari tekstur batunya tidak terlalu keras nah seperti pohon kelor dia ada ketat nah ini seperti ini ya dia tidak terlalu keras dan untuk wanginya ketika kita gosok dia mengeluarkan wangi ciri khas dari pohon kelor nah ini wanginya seperti itu sahabat dan pada kesempatan video kali ini ini akan roti sumbu buat jumbo besar nah kemudian setelah kita gosok kita proses kita olah maka akan kita ikat dengan ring cincin dari batu kelapa bagaimana hasilnya sebelum kita lanjut videonya bantu channel roti sumbu agar lebih terkembang dengan mengetik like bantu pula di share sahabat ya agar para sahabat bisa atau teman-teman lain bisa tahu ya channel roti sumbu dan jangan lupa ya komentarnya bagaimana tanggapan para sahabat tentang video yang roti sumbu sajikan saat ini dan kepada para sahabat yang baru bergabung roti sumbu mengucapkan selamat bergabung dan jangan lupa kalau belum subscribe tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari roti sumbu oke lanjut kita prosesnya untuk menggosok batu galih kelor super jumbo oke siap cek itul oke sahabat roti sumbu nah seperti ini ya bentuk aslinya dekatnya nah disini terlihat serat-seratnya ini fosil kayu galih kelor nah akan kita potong dulu ya dan kita bentuk sementara nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tercium tercium wangi dari khas batang kelor nah tercium disini ketika dipotong sangat menyengat sekali oke kita lanjut ke pemotongan oke sahabat setelah kita potong sedikit bentuk nah disini agak ada garis ya mudah-mudahan sini garisnya gak hilang nih buat menambah keunikan dan untuk wangi dari galih kelor ini sangat luar biasa penyengat tercium ya ini seperti ini kemudian kita bentuk langsung ya kita gosok ke pembentukan awal langkah pertama kita gosok menggunakan grid paling kasar ya yaitu ukuran grid 80 lanjut selamat menikmati meng couskain tercium yang ke show teramat menikmati menikmati apa yang cepat dihormati ................... Oke sahabat, ini sudah lari ke Hampas yang kedua ya Ini sangat luar biasa Walaupun airnya kita kasih banyak Tapi untuk ciri khas dari wangi galih kelor ini Tetap tercium ya, sangat menyengat sekali Walaupun airnya banyak, tetap menyengat Nah itu ciri-cirinya ya Dan ini sengaja nih, tidak dibuang Nah ini buat menambah keunikannya ya Oh sangat luar biasa jumbo Lanjut ke hampelan Eh ke hampelan ya Ke asahan yang grade 400 nih ya Kita lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow, luar biasa sahabat! Nah ini ciri khas dia tidak dihilangkan ya Agar tampilannya agak unik Maksudnya seperti itu Oke, tetap ciri khas dari galih kelor ini adalah Ketika digosok di asahan batu asahan atau diamond wheel ini tidak terlalu keras ya Dan sekali lagi untuk wanginya pun walaupun airnya banyak Wanginya tetap aja menyengat ya Oke, kita lanjut ke proses finishing atau pengamplasan ya Bentuknya udah enak nih Oke sahabat Nah ini ya Dan untuk amplas awal kita menggunakan amplas grid 180 Dan kenapa di batu asahan atau diamond wheel kan gridnya 400 Kok untuk di amplas kita balik ke ini lagi sih Ke yang kasar lagi 180 Ya karena emang seperti itu kalau di sini Agar hasilnya lebih maksimal Karena kalau untuk di batu asahan ya Untuk hasil dari kehalusan tetap kalah ya Sama amplas kertas Oke, kita lanjut Amplasan Biasa pakai air Ya sahabat Nah ini untuk di amplas grid 180 Sudah selesai Kemudian kita lanjut Ke amplas grid 400 ya Nah ini cuacanya agak gelap Dan emang sekarang sedang mendung ya Hampir juga agak lumayan nih Di daerah Bogor sekarang lagi agak musim hujan Dan luar biasa Kita lanjut ke amplas 400 Oke sahabat Di amplas 400 sudah selesai Dan hasilnya seperti ini Nah kita ganti yang baru ya Karena yang tadi sudah habis Ini tidak terlihat Ini amplas 400 sudah lebih halus Kemudian kita lanjut ke amplas terakhir Yaitu amplas grid 1500 ya Nah kita Gosok-gosok Kita polis-poles sampai mengkilap Nah serat-serat kayunya terlihat ya Sahabat Seperti ini Serat-serat kayunya Ini bukan yang back amplas Tapi serat kayu Dan untuk hampas terakhir Atau amplas grid 1500 Sudah selesai Kemudian kita lanjut ke pemolesan akhir Menggunakan serbuk intan ya Dengan hampas yang dibalik Biasa kita semprot-semprot dulu Nah serbuk intannya masih ada ya Kita tambah cairan ini aja dikit Lanjut kita polis Oke sahabat roti sumbu Proses penggosokannya sudah selesai Dan ini hasilnya Hehehe Sangat luar biasa Wah gede banget Jumbo ya Super jumbo Super jumbo Batu akis jali telor Nah setelah berbentuk seperti ini Kita telah dikola Kita proses Jadi seperti ini ya Batu akis yang super jumbo Akan kita ikat Nah selanjutnya akan kita ikat Dengan ring Menggunakan batu kelapa Bagaimana hasilnya Simak terus videonya Sampai selesai Dan jangan di skip Oke sahabat Kita lanjut ke proses Pembentukan Ring batu kelapa Untuk batu gali telor Super jumbo Oke Ya mantap sekali Oke sahabat Batunya cukup besar Sangat luar biasa Dan bagaimana nanti hasilnya Ketika kita buatkan ring Ring untuk batu gali telor ini Yang super jumbo Nah ini kita sudah Kita sediakan ya Batok-batok kelapanya Sudah kita sediakan Dan lanjut Kita ke proses pembuatannya Oke Simak terus Terima kasih Terima kasih